Intro Pelindo habiskan sebanyak 3.600 karung pasir untuk menutup lubang tanggul yang jepul di Semarang, Jawa Tengah. Diharapkan lubang tersebut segera tertutup sehingga air tak lagi naik ke daratan. Hal itu disampaikan KSBO kelas 1 Tanjung Mas M. Tohir. Saat ini kata Tohir tanggul yang jepul masih dalam proses penanganan. Ia mengatakan menurut hitungan awal untuk menutup tanggul yang jepul itu menembutuhkan sebanyak 3.000 karung pasir. Namun realisasinya bertambah menjadi 3.600 karung pasir untuk menutup tanggul yang jepul tersebut. Kondisinya saat ini lagi proses penanganan ya. Tadi kami baru dari lapangan di lokasi yang tanggul jebol itu di kawasan PT. 5 Citra. Itu ada dikurang 20 meter sekarang dalam proses penimbunan pasir dalam karung. Jadi tadi kami sudah melihat sudah dilakukan sebanyak 3.600 karungnya dari Pelindo. Sekarang lagi proses penimbunan. Penanggulangan tanjir di Tanjung Mas. Jadi memang kami dari Pelindo sementara ini kami ada 56 popa. Ada 56 popa yang dengan debit kurang lebih rata-rata 800 meter per detik. Dan memang sekarang ini fokus kita adalah di menutup tanggul yang jepul. Sedangkan untuk kapal penumpang disampaikan Tohir tetap beroperasi. Hanya saja pada Senin 23 Mei kapal tujuan Pelabuhan Kumai Kalimantan Tengah ditunda. Jadi penumpang itu akses ke pelabuhan menggunakan kapal-kapal klotok ini. Dia sandar di Nusantara itu langsung naik ke kapal. Jadi operasional kapal penumpang tetap berjalan. Terkait punggarmuat di area pelabuhan, hari Selasa 24 Mei 2022 sudah beroperasi kembali. Namun hanya sebatas punggarmuat dari kapal ke penumpukan. Untuk akses keluar masuk pelabuhan masih belum bisa karena jalan aksesnya masih tergenang air. Berkaitan dengan jumlah kerugian adanya banjir rop, pelindu hingga saat ini masih belum bisa menyebutkan. Dan mereka mengetahkan masih dalam perhitungan. Hafifah melaporkan dari kota Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!